Saya ulangin aja. Ya, selamat malam teman-teman dari komunitas Pola Hidup Sehat, juga komunitas kesembuhan holistik ya. Dulu ada 4 WA Group kalau nggak salah kesembuhan holistik, tapi saya izin left karena saya serahkan ke Bu Sinta, saya kebanyakan WA Group, tapi malam ini kita gabungan. Kalau di camp-camp kesembuhan holistik, sekaligus cerita sedikit masa lalu, itu biasanya pembicaranya saya, Bu Sinta, dan Pak Saiful Karim bertiga. Pak Saiful Karim itu Pak Ustadz Saiful Karim. Cuma beliau belakangan ini sibuk sekali, saya lihat di Youtubenya juga followernya luar biasa, meroket dari cuma belasan ribu menjadi ratusan ribu. Jadi sekarang kita berdua tandem dengan Ibu Sinta. Malam ini saya sampaikan singkat 15 menit, apas itu Bu Sinta mungkin lebih lama, 30-40 menit, terus kita tanya-jawab. Temanya adalah self-healing. Karena memang Tuhan itu menciptakan tubuh kita itu punya kemampuan untuk menyembuhkan dirinya. Bagian kita adalah memfasilitasi, membantu kondisi-kondisi yang membuat tubuh kita itu membaik. Saya akan langsung share screen saja materinya, supaya lebih gampang ditangkep, tapi saya akan sampaikan dengan singkat. Sebenarnya materinya cukup banyak juga, sudah saya upload di Youtube serial self-healing ini, baik dari saya atau Ibu Sinta. Tapi malam ini kita seperti mengulang sedikit, terus kita tanya-jawab. Saya punya konsep bahwa kesembuhan holistik itu meliputi aspek roh, jiwa, dan tubuh. Oke, tunggu sebentar ya, saya mute call dulu, biar enggak suaranya tak risik. Oke, jadi apa itu kesembuhan holistik? Kesembuhan di mana sembuh itu lewat aspek roh, jiwa, dan tubuh. Nah, tapi saya kali ini lebih ke aspek fisiknya, nanti Ibu Sinta ke aspek jiwanya. Maka yang pertama, kita itu bisa sembuh kalau kita itu bisa tidur secara kules, seperti Masmur Daud, Raja Daud. Kalau di Islam namanya Zabur, di Kristen namanya Masmur. Sama, Raja Daud, Nabi Daud, itu berkata bahwa Tuhan atau Allah akan menopang ketika dia sakit di atas ranjangnya, engkau akan menyembuhkan dari segala penyakitnya di tempat tidurnya. Jadi, sebenarnya mekanisme sembuh itu bisa dengan tidur. Makanya cukup menarik kalau kita berobat, dokter itu memberikan obat yang sebenarnya di dalam ramuannya itu akan ada materi atau zat yang mengandung obat tidur, sehingga kita tidur kules. Dan saat itulah akan terjadi lebih cepat sembuhnya. Nah, tapi sebenarnya tidur bagaimana yang menyembuhkan? Itu ya deep sleep atau tidur kules. Nah, kalau digabungkan dengan teori mengenai siril kusil kardian atau jam kerja tubuh, maka kalau berhubungan dengan kesehatan itu sebenarnya fungsi liver itu ada ratusan macam lebih dari yang kita duga. Memang ada organ-organ utama seperti jantung, lalu liver, ginjal. Nah, liver itu bekerja terutama jam 11 sampai jam 1. Maka, kalau ini sekaligus cerita mengenai tes QRMA, kalau ada yang tes hasilnya, lalu ada masalah di liver, ada sekresi peptin yang berkurang, sekresi emperdu bermasalah, ada fatty liver, itu pasti muncul di situ supaya tidur jam 11 sampai jam 1. Karena itulah waktunya liver itu melakukan detox. Demikian juga kalau dari pengujian itu muncul banyak racun dalam tubuh, terutama racun ada timbel, ada pesticida, ada merkuri, ada arsenik. Itu berarti liver tidak bekerja dengan baik. Nanti dari aspek psikologis juga ada pengaruh masalah hati, hati perasaan maksudnya, tapi berpengaruh pada hati organ. Di mana kalau orang tidak bisa mengampuni, tidak bisa kecewa, lepas dari kekecewaan, tidak bisa ikhlas. Detoxnya juga kacau, tapi sebenarnya juga masalah tidur. Makanya itu tidur yang seperti apa? Kalau Raja Daud berkata, di tempat tidur itu Tuhan menyembuhkan dia dari segala penyakitnya. Raja Daud atau Nabi Daud itu punya anak, namanya Raja Salomo atau Nabi Soleyman. Itu menulis amsal begini, engkau akan berbaring dan tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidurnya nyak, atau deep sleep. Jadi tidur yang menyembuhkan itu adalah tidur yang tidak terkejut. Makanya orang itu kalau terkejut banyak masalah. Kenapa orang gampang terkejut? Biasanya punya rahasia. Jadi misalnya suami ada rahasia, di lemarinya ada uang. Istri buka lemari saja langsung, itu kayak alat pemicu jantung. Di HP-nya ada rahasia. Istri pegang HP suaminya, langsung dia kaget. Jadi makin banyak rahasia, itu jantungnya lebih cepat putus. Jadi orang yang tidak punya banyak rahasia, itu bisa tidur kules. Makan enak. Istri saya pegang HP saya, ya nggak masalah. HP kita mirip. Bahkan dia bawa pergi pun nggak masalah. Dia tahu passwordnya. Saya juga bisa buka HP istri saya, lalu saya masuk ke M-bankingnya, lalu saya bayar tagian. Atau saya beli sesuatu, itu saya bayarnya pakai HP istri saya. Karena kita keluarga yang pasangan yang terbuka. Maka makan enak, tidur pulas, badannya sehat, detoknya lancar. Kalau kita pakai QRMA, maka kita tidak ada racun dalam debu. Keren kan? Ketika orang tidur pulas, maka sebenarnya maksa itulah terjadi regenerasi sel. Apa itu regenerasi sel? Sel yang rusak diperbaiki. Jadi setiap hari itu ada sel yang rusak. Ketika orang regenerasi selnya bagus, maka paling nggak, kalau dia masih anak muda, dia mengalami masa pertumbuhan. Ketika sudah tua, itu regenerasi selnya melambat, maka masa penuaan. Belum tua, tapi regenerasi selnya lebih cepat. Namanya penuaan dini. Makanya saya berharap teman-teman itu harusnya ketemu saya itu masih muda. Jadi bisa memperbaiki regenerasi sel, lalu menjadi awet muda. Tapi kalau teman-teman ketemu saya sudah tua, lalu belajar kesehatan, pola hidup sehat, jadi awet tua. Tapi nggak apa-apa lah awet tua. Paling nggak tua, sehat, nggak mati-mati. Matinya itu karena tugas di bumi sudah selesai, lalu dipanggil Tuhan. Nggak apa-apa. Mendingan lah, lumayan. Ketemu saya, Ibu Sinta, ketika sudah lanjut usianya, yang sakit-sakitan jadi sehat, lalu awet sehat. Jadi, sehat yang pertama itu bisa lewat tidur yang pulas. Tinggal nanti, tentu ada cara bagaimana tidur pulas dari Ibu Sinta, misalnya secara psikologis. Tapi kalau dari saya, cukup masuk akal untuk tidur jam 10 malam, supaya jam 11 itu dapat deep sleep-nya. Terutama yang diabet, karena saya ada diabet juga, tapi saya bisa mengendalikan gula dengan baik bisa sehari-hari di bawah 120 misalnya. Nah, kalau kita tidur jam 12 malam, misalnya, kita bangun jam 4, apa yang terjadi? Pasti susah tidur lagi. Karena otaknya itu udah mikir, udah subuh, udah jam 4, jam 4.30, mau olah nafas, hari ini mau ngapain. Udah, otaknya udah bangun, nggak bisa tidur lagi. Tapi kalau kita tidur jam 10 malam, lalu jam 1 kita tidur, ingat liver itu detoknya jam 11 sampai jam 1. Kalau kita kencing jam 1 malam, itu kita masih mikir, masih pagi, masih lama, tidur lagi ah, Otak kita aja siap untuk tidur lagi, makanya kita pasti bisa tidur lagi. itulah kenapa tidur jam 10 malam itu penting banget, supaya jam 11-nya dapat deep sleep-nya. Dan saat itulah terjadi regenerasi sel. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Bagaimana tubuh bisa menyembuhkan diri sendiri lewat mekanisme regenerasi sel. Maka kita bisa deep sleep kalau gelombang otak kita menjelang tidur itu jangan dibeta. Beta itu mikir terus gitu ya. Mikir utang, mikir tagian, tagian dipikirin. Memangnya dipikir lunas. Utang itu jangan dipikir, tapi dibayar gitu loh ya, ditransfer. Nah, kalau kita mikir terus itu badannya selonger, matanya merem, tapi otaknya beta. tidur pun itu nggak deep sleep. Maka kita olah nafas 55 misalnya. Gelombang otak kita jadi alpha. Olah nafas 88, naik ke arah teta. Meditasi kayak senci. Udah, nggak usah pakai, nggak usah pakai dihitungin. Kalau John Kabatzi itu mengajarkan olah nafas nggak pakai dihitung gitu ya. Bernafas kok dihitung, tambah stres ya. Karena mindset-nya langsung kayak terapi. Tapi mindfulness, mindfulness itu menikmati. Tarik nafas pelan-pelan. Nggak usah dihitung. Pokoknya sampai ambil pentok, buang lagi pelan-pelan. Nikmat gitu loh ya. Bayangin coba, Pak Jarod, itu kafe di sana nikmat banget. Nikmat kok ke kafe. Bayar dong. Kalau olah nafas itu nikmat, aduh, kapan saja, dimana saja kita bisa menikmati. Makanya, sehat itu dengan mindfulness atau menikmati, termasuk menikmati nafas, tanpa sadar, itu membuat gelombang otak kita ke arah teta dan delta, lalu titulnya bisa pulas. Nah, lanjutkan lagi. Bagaimana kita bisa membangkitkan mekanisme regenerasi sel dalam tubuh kita, maka kita bisa dengan nafas juga bisa. Itu dasar teori Mas Gunggung juga keren bagaimana ritme tertentu membawa gelombang otak naik ke atas. Tapi Jon Kabat-Zinn menurut saya juga keren. Dimana gelombang otak itu juga dipengaruhi oleh perasaan. Mau nafasnya berapa saja, kalau di bawah ya, malu, apatis, marah, stres, gelombang otaknya dibeta terus berapapun tarik buangnya. Tapi sebaliknya, bahkan gak usah mikir tarik buangnya, hatinya penuh cinta kasih, damai sejahtera, suka cita, benar-benar joy, peace, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Gimana caranya? Ya, maka kalau bagi saya alignment itu atau kesadaran murni atau tahu sejati bagi saya adalah perjumpaan dengan Tuhan. Jadi, boleh sebenarnya ya, kalau yang western lagu rohani, yang islam ya lagu muslim, itu kalau saya senang banget misalnya, malam hari itu nyanyi lagu, hatiku tenang, bersama denganmu, Tuhan, kau perlindunganku. Jadi kita, hatinya tenang, itu ritme nafasnya berapa saja. Ya, itu gelombang otaknya naik ke teta delta. Jadi, bisa setel musik yang teduh, yang tenang, tarik pelan-pelan, uang pelan-pelan, tujuannya mencapai deep sleep, begitu tidur, tidak lebih 10 menit, sudah hilang. Tahu-tahu, pengen kencing jam 1, karena kandung kemihnya penuh, lalu tidur lagi. Tahu-tahu, sudah jam 5, saatnya olah nafas bersama. Oke, lanjutkan lagi. Bagaimana tubuh bisa memperbaiki dirinya sendiri? Maka, supaya bisa tidur pulas, atur pikiran, atur perasaan, saya lewatin saja. Jadi, pertama adalah olah tidur. Yang kedua, olah rasa. Saya suka dengan kalimat-kalimat dari Raja Salomo, Nabi Suleman, kalau di Islam. Bahwa hati yang gembira itu obat yang manjur. Jadi, sebenarnya sembuh itu mudah sekali. Yaitu, gembira. Jadi, sembuhnya gampang. Karena apa? Begitu gembira saja sembuh. Karena waktu gembira, keluar hormon namanya endokionesis morfin. Jadi, endokionesis itu diproduksi oleh tubuh. Pasti enggak ada kontradiksi, enggak ada efek samping. Endokionesis morfin, disingkat endorfin. Jadi, sembuh itu gampang. Karena kalau begitu gembira, itu sembuh. Yang susah kan gembiranya. Gimana gembira, Pak? Suami kayak setan, Pak. Istri kayak setan, Pak. Makan, lihat setan, bangun tidur, lihat setan, tidur malam di peluk setan. Maaf nih, bicara setan. Tapi kadang ada orang yang kanggep suaminya, Istri itu setan. Kalau orang Jawa bilang kunyuk. Jadi, saya enggak tahu sih ya. Kalau saya sih enggak begitu. Tapi kan ada ya, orang menikah itu, lihat pasangannya gitu, berkata apa dalam hati? Kok ada ya orang modelnya kayak begitu? Modelnya itu lho. Model itu lho. Model itu lho. Setan. Jadi, kalau begitu ya, gimana sembuh gitu ya. Susah gitu ya. Karena ya, sehari-hari nanti stres. Atau tubuhnya dalam simpatik tone. Makanya sebenarnya, hati gembira itu obat yang manjur. Jadi, kita enggak usah mikir bagaimana sembuhnya. Mari kita berpikir bagaimana gembira. Nah, itu dia. Nanti biar bu Sinta nih, bagian psikolog. Gimana, kayak ada hambatan-hambatan apa yang membuat enggak bisa gembira gitu ya. Alah bawah sadar, kayak alah. Tau se-alah bawah sadar. Secara sadar aja mungkin kagak gembira gitu ya. Gimana alah bawah sadarnya ya. Tapi, memang tidak mudah hidup pada zaman sekarang ini untuk bisa gembira. Tapi saya mengajarkan gembira bukan berarti hidup tanpa masalah ya. Kalau kita, yang belum lama aja lah. 2019 saya pangkrut. Ruginya ratusan miliar. Jadi, banyak masalah yang saya alami. Tapi, kalau saya itu gembira begini, atau orang itu gembira begini. Kalau nanti rumah udah lunas, cicilannya nih gembira seneng, betapa bahagianya loh. Bahagia kok nunggu cicilan lunas. Lah lunasnya masih 10 tahun lagi. Kapan bahagianya? Bahagia itu sebelum lunas ya. Aduh, betapa bahagianya ya kalau anak saya kayak anaknya Pak Jarroh dapet biasiswa. Yaelah, anaknya baru kelas 1 SD, nilainya jelek. Bahagianya kalau dia dapet biasiswa. 10 tahun lagi belum bahagia. Jadi, bahagia itu walaupun masalah belum selesai. Yakin Allah itu maha besar. Yang muslim kan berkata, awal wakbar gitu ya. Maha besar lebih dari masalah kita. Jadi, sambil menjalani proses kita menuju disembuhkan, diselesaikan masalahnya, kita sudah bisa bergembira dari sekarang. Karena begitu gembira, metabolisme tubuh itu bagus banget. Nah, metabolisme tubuh inilah yang membuat regenerasi sel dan itu membawa pada kesembuhan. Kalau kita bicara mengandalkan kesembuhan dari self-healing. Maka ya, di tubuh kita ini yang diatur. Tadi dari atur pikirnya, atur rasanya, rasa gembiranya, rasa senangnya. Karena semua hormon ini dipengaruhi sama perasaan. Coba kalau misalnya belajar dari Dr. Tang Chutian atau Dr. Lee Burke atau siapapun. Kalau gembira, endorfin. Rasa aman, serotonin. Cinta kasih, melatonin. Antusias, adrenalin. Marah, kortisol. kecewa kepahitan, epinefrin misalnya. Lalu takut sitokin. Makanya waktu zaman COVID dulu, waduh, orang badai sitokin. Kena COVID takut mati, ya malah mati. Karena begitu takut, itu ada badai sitokin. Sitokin itu hormon ketakutan. Makanya kalau di Alkitab, di Kristen itu, apakah kamu dengan kekhawatiranmu bisa menambah sejengkal hidupmu? Artinya khawatir mati. Apalagi takut, ya lebih cepat mati lagi. Saya sadar sih bahwa kanker stadium 4 itu menakutkan. Tapi menakutkan tidak membawa pada kesembuhan. Nanti juga pasti Bu Sinta bisa ngasih ayat-ayat dari sisi muslim. Kalau saya teruskan, saya masih merindukan dunia camp bersama Pak Saiful Karim. Karena Pak Ustadz, saya Kristen. Lalu ternyata Islam Kristen, kalau bicara kesembuhan, kalau bicara sorga, nanti lain ceritanya. Tapi bicara kesembuhan, ya ternyata sama. Bahwa di Al-Quran juga banyak ayat-ayat tentang kesembuhan. Kalau kita bisa perasaan, sekali lagi balik ke perasaan, itu hubungannya sama hormon. Hormon itu hubungannya sama perasaan. Makanya ada namanya John Kabat-Zinn. Kalau saya belajar olah nafas kan dari dua, Wim Hof, lalu John Kabat-Zinn, belakangan ya terus-terang belajar soal ritme dari Mas Gunggung. Tapi John Kabat-Zinn itu lebih menekankan pada olah rasa. Kenapa? Oke, kita lanjutkan. Supaya nanti waktu saya nggak terlalu panjang. Karena perasaan itu akan mempengaruhi hormonal ini. Dan kalau perasaannya baik, hormonnya baik. Kalau masuk modul mengenai sistem imun, kan saya sebut hormon baik itu kayak mandor. Hormon jahat, perasaan jahat, hormonnya jahat. Hormon jelek, kayak preman. Banyak masalah yang diakibatkan penyakit itu dari ketidakseimbangan hormonal. Maka hormonal ini diselesaikan dengan perasaan. Karena perasaan akan mempengaruhi hormon. Hormon-hormon itu sangat tergantung dengan perasaan. Kalau John Kabat-Zinn berkata, amigdala itu kendalinya simpatik dan parasimpatetik. Sekarang, selain olah pikir, olah tidur tadi, olah tidur, olah rasa, olah nafas. Tapi sekali lagi, nafas itu mempengaruhi ritme. Atau ritme, perat nafas mempengaruhi ritme jantung. Dan ritme jantung itu menjadi frekvensi yang berpengaruh pada organ-organ tubuh. Tapi nafas ini sebenarnya perlu diatur atau tidak? Kalau pelajarannya dari Mas Gunggung, malah justru kekuatannya adalah mengatur nafas, ritmenya. Tarik dua, buang empat. Tarik lima, buang lima buat diabetes. Tarik lapan, buat dapat pun kanker. Menekankan pada pentingnya ritme nafas. Karena ritme nafas memang jurnalnya ada, bisa dibuktikan dengan alat EEG, kalau keem dengan Mas Gunggung, di mana ritme nafas ini mempengaruhi gelombang otak. Tapi supaya kita pelajarnya lengkap, saya ambil dari John Gabbat Sin, yang malah tidak mendengarkan ritme. Kenapa? Karena nafas itu akan dibengaruhi sama perasaan. Nafas kita bisa secara sadar, kita atur ritmenya. Ritme nafas mempengaruhi organ tubuh. Tapi gini, tubuh kita itu cerdas. Tubuh kita akan bernafas, kalau tubuh kita masih cerdas. Kalau perasaannya kacau, tidak cerdas lagi. Kalau perasaan kita benar, maka tubuh itu cerdas. Kita perlu bernafas berapa-berapa, itu autonomic nervous system. Itu akan mengaturnya. Makanya dalam John Gabbat Sin itu, meditasinya, MBSR-nya itu olah rasa, lebih ditekankan. Karena kalau kita merasakan ketenangan, berbeda dengan nafas, kalau kita khawatir, takut. Jadi nafas itu dipengaruhi sama perasaan. Maka kalau kita atur nafasnya, kita atur perasaannya, nanti nafasnya akan mengikuti. Jadi kalau misalnya kita atur perasaan, kita bayangin, duduk di pinggir danau, ada angin sepoi-sepoi, ada bungi gemericik, ada burung enak banget teduh. Itu langsung ritme jantung kita berbeda. Gelombang otak kita berbeda. Bayangin, mertua datang, mengusir, karena ini rupanya mertua, ada numpang. Udah, itu udah. Gelombang otaknya udah beda lagi. Jadi kita bisa atur perasaan dan membawa kesembuhan. Karena perasaan akan berpengaruh pada hormon apa dalam tubuh. Dan satu hormon aja, misalnya endorphin. Hormon kan banyak banget. Masuk ke Google, ketik hormon kebahagiaan, penopang kesehatan. Satu hormon aja bisa mempengaruhi 4-5 organ tubuh. Maka ketika perasaan kita beres, sebenarnya banyak hal yang bisa terjadi. Kalau di Zoom QRMA, kan saya udah tunjukkan, paru-paru saya, ijo semuanya liver saya, ijo semuanya emperdu saya, ijo semuanya diumur 61 tahun. Cuma sayang banget, saya kehilangan file waktu 3 tahun lalu, mulai tes QRMA. Kalau camp dengan Bu Sinta, nanti juga di Bandung akan ada camp. Bu Sinta punya alatnya tuh. Jadi sejak camp dengan Bu Sinta 3 tahun lalu tuh, kan saya kalau nggak di Bandung, Kinaseh. Bandung, Kinaseh. Jadi akhirnya 3 bulan sekali ada camp. Kalau di Kinaseh, Mas Gungkung bawa alat. Jadi saya tes terus. 3 bulan sekali tes terus. Aduh, sayang banget file-nya. Saya tak dilihatin, kalau lu pikir saya nggak perlu. Masih ada Pak di kita. Wah, boleh itu. Kan bisa dilihat tuh. Di elektronik masuk, lihat laporan, akan muncul lagi tuh. Kalau bisa cariin yang paling kuno. Saya bisa tunjukkan. Itu dulu halaman pertama aja, kuning-kuning-kuning, merah ada satu gitu ya. Jadi memori otak juga merah. Sekarang udah kuning. Nah ini menunjukkan bahwa tubuh itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Bahkan sebenarnya perbaikan itu sudah terjadi di 6 bulan, 7 bulan lalu, sebelum saya kenal suplemen. Jadi tanpa suplemen bisa sehat. Dengan suplemen kayak masuk tol, dipercepat gitu ya. Oke, saya percepat materinya. Jadi kita bisa mengatur nafas hati kita, maka nafas akan mengikuti. Kenapa sih nafas bisa menyembuhkan? Ya Nabi Ayub. Nabi Ayub ini juga nabi lintas agama, karena dia hidup pada zaman Abraham. Bangsa Yahudi belum ada. Kan bangsa Yahudi itu munculnya di Bani Israel ya, di Mesir. Itu 1500, sekitar 1500 sampai 1200-1300 sebelum Masehi. Sedangkan Ayub hidup pada zaman sebelum bangsa Yahudi ada. Maka Nabi Ayub juga ada pada agama Islam. Dan Nabi Ayub berkata, selama nafasku masih ada padaku, roh Allah masih dalam lubang hidungku, maka nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Dalam versi yang lain dikatakan, selama nafasku masih ada padaku, roh Allah dalam lubang hidungku, maka nafas yang maha kuasa menyembuhkan aku. Jadi kalau saya kembali kepada Pak Saiful Karim, saya terus terang senang dengan pelajarannya Pak Ustadz Saiful Karim. Anda bisa masuk ke Youtube, ketik Ustadz Saiful Karim. Itu ngajar namanya rahasia nafas. Beliau ini Pak Ustadz loh. Itu ngajari rahasia nafas itu bahwa nafas itu cara kita berhubungan dengan Allah. Kalau saya Kristen kan, nafas itu cara berhubungan dengan Tuhan. Jadi waktu kita bernafas, itu seperti roh Tuhan masuk ke hidup kita, ke paru-paru kita. Makanya Raja Daud berkata, setiap nafas yang aku ambil, itu memuliakan Tuhan, karena seolah-olah Tuhan masuk lewat nafas kita, sampai ke sel-sel kita. Kalau dari sisi fisik biologis gimana tuh? Ya dari sisi biologis, waktu kita bernafas dengan benar, saturasi kita naik, tubuh kita alkali, tubuh kita alkali darahnya 7,45, dalam tiga bulan kanker mati, kata onkolog Otto Wadroff. Jadi menarik sekali bahwa sebenarnya antara agama, ilmiah, kesehatan itu sejajar, karena kebenaran itu pasti paralel. Kalau nggak sejajar, salah satu pasti nggak benar. Jadi mau didekati pakai ilmu biologi, kimia, kesehatan, agama, maka akan Anda titik temu yang sama. Oke, lanjutkan lagi, mengenai kesembuhan serpiling lewat nafas. Tapi ada penghalangnya, penghalang kesembuhan itu ya stres. Tapi dengan bernafas, maka kita bisa mengatur tarik dan buang kalau menggunakan ilmunya Mas Gunggung. Jumlah tarik dan buang itu akan membuat keseimbangan simpatik dan parasimpatetik. Di mana tarik lebih ke simpatik, buang lebih ke parasimpatetik. Makanya dalam olah nafas itu, lebih banyak yang buangnya lebih panjang. Karena kebanyakan orang sakit, itu terjadi ketika simpatiknya lebih berat daripada parasimpatetiknya. Nah ini, saya lewatin aja detail soal hal ini. Praktisnya adalah, kalau Anda berolah nafas, nantuk itu justru benar. Karena tanda parasimpatetik respon, itu adalah nantuk. Dua, kesemutan. Ketiga, keluar air mata. Kesemutan waktu olah nafas ya. Kesemutan bukan olah nafas, itu kurang B komplek. Saraf tepinya bermasalah. Pas lagi olah nafas, kesemutan. Makanya kalau audionya Mas Gunggung kan, ada audionya itu kalau lagi olah nafas yang modifikasi involve. Kalau ada sensasi semut-semut yang berjalan, nikmati saja. Itu tanda parasimpatetik. Saat olah nafas. Anda ke olah nafas, kesemutan mah kurang B komplek. Atau kalau enggak, sarah tepinya rusak. Karena memang mekanisme olah nafas itu membuat parasimpatetik tonenya naik. Ketika parasimpatetik tonenya naik, maka mudah deep sleep. Waktu deep sleep, maka regentasi sel. Waktu regentasi sel, maka gampang sembuh. Jadi urutannya, kaitannya seperti itu. Oke, saya selesaikan. Sekarangnya sudah selesai. Oke, sudah selesai. Yang ini enggak usah. Oke, jadi dari saya, itulah sedikit sekelumit mengenai bagaimana kita bisa sembuh menggunakan mekanisme tubuh yang memang bisa mengatur sel healing lewat regenerasi sel. bagian kita hanyalah memberikan situasi, suasana, kondisi, supaya terjadi regenerasi sel. Oke, dari saya itu. Sekarang saya serahkan ke Bu Sinta. Nanti kita kepanjangan, enggak apa-apa, enggak malam untuk tanya-jawab. Silakan, Bu Sinta. Langsung ambil alih. Oke, terima kasih, Pak Jarot. Halo, apa kabar semua sahabat holistik, sahabat peluang hidup sehat dimanapun berada. Kita ketemu lagi ya untuk Zoom yang kesekian kali dengan Pak Jarot disini. Jadi malam ini kita bicara tentang self healing. Memang kita bicara self healing ini dalam kaitannya dengan kesehatan holistik gitu kan. Luar biasanya, sebenarnya, tubuh kita ini luar biasa, sahabat. Kenapa saya katakan luar biasa? Kenapa? Sekarang kalau kita, tadi Pak Jarot depannya lebar bicara tentang tubuh gitu kan. Nah, banyak pasien-pasien saya itu yang ada adalah sibuk setiap hari saya berada bersama pasien yang ada adalah hanya sibuk bicara ngurusin tubuh. Udah bolak-balik ke peluang. Kalau udah cancer, udah bolak-balik operasi, udah bolak-balik kemo, tapi cancer-nya tetap ada dan tidak bergeming sedikit pun gitu kan. Nah, sebenarnya ada apa dibalik itu semua gitu kan. Kita selama ini hanya ngurusin tubuh saja. Padahal diri kita ini adalah kompleks sifatnya holistik. Di situ ada mental, di situ ada spiritual. Makanya untuk itulah saya kemudian menyusun buku ini Pesan Cinta Tuhan Melalui Tubuhku. Ini buku tanpa daftar pusaka karena benar-benar pengalaman dengan pasien selama 15 tahun. Saya jadi psikolog udah 20 tahun dan kemudian dari 2003 berarti udah 21 tahun dan mendalami holistik ini sudah 15 tahun gitu kan. Jadi, ini adalah buku menceritakan tentang bagaimana bahwa semua sakit kita hari ini, semua masalah kita hari ini, itu semua adalah pesan cinta. Pesan cinta dari mana? Bukan sembarang pesan cinta tapi pesan cinta dari Tuhan. Jadi, kalau kita menghayati hal itu maka seharusnya ketika kita sakit hari ini, ketika kita menderita hari ini, maka yang ada adalah kita harusnya berbahagia bahwa apa? Tuhan sedang kirim soal pesan cinta. Jadi, buku ini unik karena editornya adalah Pak Jarod. Jadi, dulu ini sudah cetakan ketiga. Dulu hanya isinya ayat-ayat Quran karena saya Islam tapi kemudian diedit oleh Pak Jarod dan kemudian ditambahi dengan ayat-ayat Kristiani. Nah, di depan buku ini saya katakan dengan jelas bahwa kekuatan penyembuhan itu sudah Tuhan titipkan pada diri kita sempurna. Luar biasanya sempurna. karena Tuhan ini sudah menghadirkan tubuh kita ini sempurna. Bahkan Tuhan sendiri pun hadir di dalam diri kita. Itu yang perlu kita hayati. Nah, kemudian di belakang saya juga tulis di sini bila aku sakit dialah yang menyembuhkan aku. Ini ada di surat Asuara dan di Yeremia 336 dikatakan sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Nah, keren kan? Jadi, buku ini unik. Kalau orang sudah pernah baca unik karena ada ayat Islam dan ayat Kristen-nya. Kayak gitu. Tapi sebenarnya semua merujuk pada pada kesamaan yang sama bahwa ketika bicara kesehatan ketika bicara tubuh maka yang ada adalah kita bicara tentang Tuhan yang tidak pernah terlepas. Karena keberadaan Allah itu hadir di dalam diri kita itu jelas sekali ada di dalam apa surat Asa 3872 kalau di dalam Islam dan kalau di dalam Kristen tidak ada di 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Nah, keren banget kan? Jadi, di situ kemudian kita menghayati bahwa hello ada Tuhan loh yang hadir dan di dalam diri kita dan itu terefleksi dalam bentuk nafas. Jadi, ketika kita kemudian sampai pada kesadaran nafas seperti itu maka kita akan tahu bahwa di situ juga kita akan merasakan kehadiran Tuhan di dalam diri kita. Itu. Di sinilah pentingnya kita melakukan meditasi. olah nafas olah nafas lebih ke fisik gitu. Kalau meditasi kita hening dan kita bisa mendapatkan keduanya. Perbaikan secara tubuh dan perbaikan secara spiritual gitu. Dan itu semua mekanismenya ada di dalam diri kita sahabat. Share screen ya. Tapi sebelum itu kita lihat bagaimana beberapa artis di Indonesia ini itu bisa sembuh dengan cell piling. Oke. Silahkan Pak Rahmat bisa bantu bagaimana seorang titik muspa bisa sembuh dari kansernya. Bagaimana seorang marsyanda bisa sembuh dari kansernya. Kayak gitu. Silahkan. Kita lihat apa sih yang mereka lakukan. Tapi karena yang namanya apa namanya itu sakit saya itu ya kanser itu ada turunan. Maka saya kuat sampai 73 baru kena. Kena itu ya karena saya mungkin banyak pikiran atau apa ngurusin keluarga atau saudara saya yang 12 atau anak cucu cicit dan sebagainya itu keserang itu mungkin ya. Tapi untungnya hanya dalam waktu tidak sampai 3 bulan saya sudah selesai. Jadi 2,5 bulan saya di Singapura tambah sakit tambah sakit maaf ini ya. nggak taunya saya pulang dengan 13 hari meditasi gone with the wind bab 17,17 waktu saya sakit 5 jam pagi 1 jam siang 1 jam malam 1 jam istirahat setengah jam 1 jam istirahat setengah jam 1 jam bebas kalau sesarang sehari sekali aja untuk mempertahankan chi itu supaya tetap berjalan dengan ada 2 atau 3 gitu yang aku rutin laku bukan rutin sih ada 2 atau 3 yang menurut aku tuh salah satu kunci aku bisa sampai sembuh yang pertama aku tuh nyoba diiring-iringan yang medis ya aku coba sound healing oh sound healing di Bali ada dan kemarin aku sempet lama di Bali kita butuh itu guys terus aku earthing earthing tuh bumi jadi kita tuh nginjak tanah nginjak rumput tanpa alas kaki nginjak batu nginjak pasir segala macam itu tuh untuk terapi yang biasa dipakai sama orang kanker untuk menyembuhkan cancer itu terkenal tapi itu yang natural dan juga aku mencoba pengobatan alternatif oleh Bali Nish Healer kemarin di Bali oke dan juga ada satu lagi sih yang lumayan unik tau gak aku dengerin audio 20 menit sehari everyday isinya tuh semua doa-doa dan kalimat-kalimat yang menyatakan badan aku itu sehat badan aku itu self healing aku akan bisa sembuh Tuhan itu menyayangi aku itu diulang-ulang selama 20 menit per hari tiap hari aku denger ya afirmasi positif afirmasi positif jadi segala macam cara deh gitu dari yang fisik mental spiritual lalu yang kemarin ini aku baru cek tanggal 25 September oh jis baru banget kan itu aku USG hilang tumornya itu sahabat jadi betapa luar biasanya loh tubuh kita ini ini saksi-saksi nyata dan sebenarnya banyak banget banyak banget cerita-cerita seperti itu gitu sahabat bisa lihat di channel youtube saya Sinta Klub Sehat Holistik gitu terus satu lagi nih apa namanya Bu Evodia mungkin yang Pak Rahmat videonya Bu Evodia bagaimana beliau bisa sembuh bisa minum obat gak minum obat lagi saat mengikuti di camp kesehatan holistik ini saya Evodia saya dari BSD saya ikut di camp holistik ini bersama anak saya banyak hal yang kami temui yang sungguh luar biasa ya saya mulai dari bagaimana kami diterima bagaimana kami diberi pelayanan di sini terus terang saya datang ke sini ini sedang minum obat rutin tapi selama di sini saya tidak meminum satu pun obat saya karena saya diberi tanda petik obat atau suplemen ya di tempat ini tiga kali sehari di awal saya masih merasakan kesakitan tapi saya bisa tidur dan saya bisa menikmati semua prosesnya dan sampai saat ini hari terakhir saya tidak minum obat dan saya akan kembali dan saya berharap saya gak minum obat lagi kemudian apalagi saya mendapatkan teman-teman di sini yang semua datang dengan segala persoalannya oke jadi disitu sahabat bisa lihat bahwa bukan sesuatu yang mustahil untuk kita dapatkan bahwa kita bisa sembuh loh dengan diri kita kalaupun si ibu tadi si ibu Evo dia tadi itu adalah datang itu kalau sahabat tahu dia dipapah tiga orang dia baru kena setruk dan pecah pembuluh darah dan ini gitu apa namanya pecah pembuluh darah dan kemudian ada penjepitan sarap itu sulit banget sejalan gitu saya sakit semua badan kayak gitu tapi dan pada saat datang juga dia dipapah seperti itu apa namanya sampai tiga orang badannya tinggi besar tapi disana dengan makanan sehat dengan kita happy kita nyanyi-nyanyi jadi kita punya camp tuh jangan bayangin anda duduk diam kemudian dengerin cerama dari pagi sampai malam tidak gitu loh tapi disitu kita bener-bener kita mengimplementasikan semua bagaimana sih how to-nya gitu bahwa apa semua yang kita pelajari di zoom-zoom seperti ini itu itu impilasinya disana tadi gitu loh kemudian makan sehat dan uniknya camp kami ini di belakang itu ada sungai sahabat ada sungai jadi kita bisa main air disana jadi kayak anak kecil aja semua tuh kalau kita lihat airnya udah bening gitu kita tiap sore bisa turun ke situ kemudian main air seperti anak kecil dan itu adalah kunci kesehatan juga salah satunya di dalam Alkitab kan ada ya hati yang gembira adalah obat gitu kan dengan kita gembira itu imun tubuh kita akan naik gitu loh nah jadi apa namanya nanti ada menjawab nih ini apa mas reski pertanyaannya gimana kalau kita nyeri gitu kan nah seperti itu gitu nah ini semua kita buat realisasinya tuh ada di di camp ini gitu loh sahabat bahwa dengan dengan kita apa memahami sel film ini itu how to nya tuh benar-benar ada real di dalam camp kesembuhan holistik nanti yang memandu saya dan Pak Jarot tentunya gitu disitu kita kita belajar benar-benar kayak gitu kan nah apa sih self-healing itu nah sebelum sampai ke sana kita memahami dulu nih apa itu luka karena semua luka ini adalah semua penyakit itu diawali dari luka gitu loh luka itu adalah terputusnya terputusnya jaringan oke nah ini yang kita sembuhkan gitu kemudian fase penyembuhan itu terdiri dari lima tahap yang pertama adalah denial anger bargaining depression dan acceptance apa itu yang pertama adalah denial denial tuh nyangkal enggak saya enggak sakit saya enggak sakit gitu itu pertama ketika diponis misalkan cancer gitu kan atau stroke misalkan ada penyangkalan pasti yang pertama tahap pertama yang kedua adalah marah saya sudah makan sehat saya sudah minum suplemen saya sudah hidup baik-baik saya sudah hidup teratur saya enggak pernah nyakitin orang kenapa kenapa kok saya sakit menolak diri sakit udah mulai sadar nih bahwa sakit kalau tadi kan masih denial ya yang ketiga marah-marah tidak terima gitu kan anger ini dan yang ketiga adalah bargaining mulai tawar-menawar mau nerima obat tapi benar-benar enggak benar-benar tulus menerima dan apa menerima sakit dan menerima pengobatan tetap marah dan bertanya kepada Tuhan kenapa saya kenapa saya harus begini kenapa saya harus begitu oke yang keempat adalah depresi mulai masuk nih udah mulai pengobatan tanah sini sakit bertambah sakit uang mulai habis gitu kan orang-orang di rumah udah mulai bosen untuk merawat gitu kan mulai masuk kondisi depresi tidak sembuh-sembuh sudah usaha macem-macem dan di titik ini energi Anda pasti lemah sekali padahal kita butuh energi ini untuk menyembuhkan diri kita yang kelima adalah acceptance nah ketika kita mampu melampaui fase depresi ini kita akan sampai pada fase acceptance disinilah titik kita memulai perjalanan kesembuhan kita sabar nah jadi kalau kita cerdas nih kita udah tahu di awal bahwa ada 5 fase ini apakah Anda mau melalui fase-fase itu atau mau loncat langsung langsung aja dong kalau kita cerdas maka kita terima dulu sakit ini sebagai pesan cinta oke itu dulu tuh poin penting karena apa dari sini titik kita akan berangkat untuk mencapai kesembuhan sahabat nah jadi syarat penting penerima untuk sembuh di awal itu adalah nerima nerima diri kita sedang sakit nerima diri kita harus berobat nerima sakit yang dialami adalah kenyataan dan namanya kenyataan kebenaran dari Tuhan Tuhan sedang kirim pesan cinta sama kita barulah saat menerima inilah tubuh bekerja untuk menyembuhkan dirinya sendiri tanpa penerimaan kita habis energi habis energi untuk marah habis energi untuk tidak terima habis energi untuk depresi kuncinya apa satu penerimaan yakin pada kecerdasan di dalam tubuh dan tubuh ini adalah semesta kita semesta di luar itu adalah semesta kecil justru tapi semesta yang besar itu ada di dalam diri kita bayangkan dan dalam salah satu hadits Allah mengatakan alam semesta tidak dapat mewadahiku tapi aku berada dalam kolbu orang mu'min keren kan jadi kalau kita mengacu pada ayat ini alam semesta tidak dapat mewadahiku ku ini siapa disini Allah sahabat tapi dia berada dalam kolbu orang mu'min orang mu'min itu apa siapa orang mu'min adalah orang yang yakin orang yang percaya yakin pada siapa yakin pada Tuhan bayangin Tuhannya dimana Tuhannya hadir di dalam diri kita dan itu dalam bentuk nafas bahwa semua sel tubuh kita ini 50 juta triliun sel 100 juta triliun sel di dalam tubuh kita semua ada butuh nafas itu maka jangan main-main dengan nafas tadi Pak Jarut sempat singgung bahwa rahasia nafas adalah disitu koneksi kita dengan Tuhan jadi kalau kita mau mengacam misalkan kanker ya kanker itu hidup gak hidup dong dia bisa berkembang dia bisa metastase berarti dia hidup berarti di dalam kehidupan ada siapa sahabat coba sahabat renungkan ada siapa disitu event itu bernama cancer kalau kita tidak menghayati itu bahwa di dalam setiap meliputi semua makhluk hidup event itu cancer itu ada Allah maka sebenarnya Allah izinkan itu cancer ada di dalam tubuh kita itu ada peran Allah penyakit-penyakit itu hadir ada peran Allah disitu ada izin Allah tapi sebenarnya kenapa itu sakit kenapa itu hadir itu bukan dari Allah tapi dari diri kita sendiri emosi-emosi kita yang membuat diri kita sakit itu semua ada dibahas dalam buku ini kenapa engkau sakit diabetes dari ini karena engkau ingin mendominasi karena engkau ingin merindukan sesuatu yang tidak kunjung datang kenapa engkau hipertensi hipertensi karena apa longstanding emotional problem not solved masalah emosi yang berlangsung lama tidak terselesaikan kenapa engkau cancer karena menyimpan kemarahan dendam duka cita sakit hati yang mendalam dan lama itu semua ada pesan cintanya masing-masing dan itu tidak pernah tertukar saya tuh sampai kadang-kadang merinding dan ingin menangis gitu loh setiap hari setiap saya menemui pasien-pasien saya pendalaman masalah satu persatu gak pernah tertukar sahabat ini sakit A ini emosi A ini sakit B ini emosi B ini sakit C ini emosi C tidak pernah tertukar bahkan misalkan cancer ya di payudara kiri dan kanan itu gak pernah tertukar kiri itu terkait dengan siapa kiri itu terkait dengan wanita sosok wanita jadi marahnya keselnya sakitannya dengan sosok wanita bahkan mungkin dengan dirinya sendiri kanan dengan siapa dengan laki-laki itu tidak pernah tertukar kenapa dia ada di otak kenapa dia ada di tulang kenapa dia ada di kandung kemi misalkan kenapa dia ada di lever kenapa dia ada di payudara di ovarium semua ada pesan cinta tambahannya itu yang benar-benar saya hanya speechless gitu loh ketika saya menerima konsultasi-konsultasi dari pasien-pasien yang sakit itu yang ada adalah saya benar-benar ya Allah betul-betul Allah itu gak pernah tertukar memberikan kesan pesan cinta itu mengizinkan pesan cinta itu hadir tidak pernah tertukar sayangnya kita yang tidak belajar holistik hanya sibuk ngobatin di area tubuh habis duit kemo menyakitkan efek dari kemo juga luar biasa efek dari sakit luar apa dari operasi luar biasa padahal ada cara-cara yang enak loh kalaupun kami saya Pak Jarot kami meresepkan misalkan obat herbal nutrisi misalkan saya herbalis juga ya jadi saya juga memberikan obat herbal tapi itu tidak untuk diminum sepanjang hidup Anda sahabat itu obat-obat herbal atau nutrisi yang kami berikan lebih untuk apa menyehatkan kembali mengembalikan fungsinya tubuh itu organ itu ke fitrahnya di awal dia sakit kenapa nah ada tiga akar penyakit setiap penyakit itu ada tiga akar satu akar secara fisik bereskan secara fisik disitu kita butuh obat disitu butuh nutrisi karena memang sel tubuhnya udah sakit nah tapi itu saja tidak cukup sahabat ada akar secara mental beresin secara mental ada marah disitu ada kesel ada sakit hati duka cita stres terus menerus tidak terima terus menerus cemas terus menerus itu yang membuat Anda sakit hari ini yang ketiga adalah akar secara spiritual ya bereskan secara spiritual apa bu akar secara spiritual Tuhan ingin menyapamu karena engkau telah lupa pada kehadiran dia di dalam diri kita sahabat Tuhan ingin kita pulang kembali kepada dia itu saya kalau sudah kayak gini bicara Tuhan saya pengen saya selalu haru gitu karena apa melihat bahwa keberadaan Tuhan itu memang meliputi segala sesuatu untungnya saya lah jadi dokter dulu gitu ya ya cukup lah jadi dokter jiwa gitu kan ketika mungkin saya kalau jadi dokter saya akan selalu menangis gitu ketika melihat bagaimana jantung itu kembang kempi siapa yang menggerakkan dia ketika ngebuka apa paru-paru kemudian bagaimana makanan itu kita kunyah sampai kemudian menjadi terbuang macet jadi salah satu selesai itu semua urusan dan itu tidak pernah kita perintah bukan sahabat siapa dibalik kecerdasan semesta itu itu sahabat itu Tuhan ingin Tuhan ini adalah sebenarnya meliputi kecerdasan semesta juga gitu loh menunjukkan kemampuannya menjadi energi semesta yang memadat menjadi materi alam semesta bumi planet termasuk tubuh kita ini adalah kecerdasan semesta sahabat ada di situ semua kita tidak perlu atur sebenarnya dia sudah bekerja nah sayangnya pekerjaan itu dan tubuh kita adalah wujud semesta tak terbatas energi dalam tubuh ada perwujudan kecerdasan terbatas yang sedang menunjukkan kecerdasan tanpa batas yang sedang menunjukkan kemampuannya di dalam tubuh kita ini ada namanya energi untuk menciptakan energi untuk memelihara energi untuk melebur dan itu adalah bagian dari sifat Tuhan sahabat siapa yang menciptakan kita Tuhan siapa yang memelihara kita Tuhan siapa yang melebur mematikan dan sebagainya Tuhan dan itu refleksinya ada di dalam tubuh kita sahabat hari ini segitu kerennya loh tubuh kita energi untuk menciptakan apa di dalam tubuh kita untuk menciptakan sel-sel baru jadi tubuh kita itu setiap 120 hari itu sel darah itu mati dan sel-sel mati ini digantikan oleh sel-sel baru nah kalau gagal terbentuk sel-sel baru ini maka sel-sel dalam tubuh kita adalah sel-sel yang tua bahkan mati ini jadi mumi dan inilah yang menghambat proses kerja organ akhirnya organnya menjadi atropi atropi itu mengkerut itu ini energi dari Tuhan tapi ada di dalam diri kita sahabat kemudian ada energi memelihara untuk memelihara sel-sel sehingga sel-sel tersebut hidup dan berfungsi sesuai umurnya itu ada mekanismenya di dalam tubuh kita ada energi untuk melebur di dalam tubuh kita itu ada ada proses yang namanya apoptosis jadi sel pun tahu sahabat gak perlu diperintah kalau kamu mati gitu gak perlu sel tuh tahu kapan harus menua dan mati sehingga harus diganti dengan sel-sel baru dia tahu diri oke saya udah tua saya udah waktunya mati gitu kan nah proses apoptosis ini terkait dengan memendeknya sumbu telomer sel kalau sel-sel yang harus mati ini tidak mati maka dia akan bertumbuh secara abnormal tidak terkendali itulah jadi cancer ini proses ada di dalam tubuh kita sahabat nah sayangnya yang tadinya ibaratnya sel itu harusnya umur 120 hari gitu kan sel darah itu tapi seringkali menjadi lebih cepat mati karena apa kembali lagi energinya habis sama marah kita sama kesel kita sakit hati stres kita habis disitu sahabat kesimpulan ketiga energi menciptakan ketiga energi ini yaitu menciptakan memelihara dan melebur ini berjalan dengan sempurna dan ini membuat kita tetap sehat bugar dan mudah terus oke nah sarat NIA3 Energi ini bekerja semua adalah untuk mengalami proses penyembuhan butuh kecerdasan bahwa sadar ditandai dengan alarm tubuh berupa rasa sakit atau pesan cinta ada tiga kecerdasan saya skip oke saya skip ketakutan karena cancer jadi intinya self-healing itu apa proses penyembuhan di dalam tubuh di dalam tubuh sendiri yaitu mengharmoniskan pikiran sadar dan pikiran bawah sadar dan membiarkan kecerdasan bawah sadar untuk melakukan tugasnya bantuan dari pikiran bawah sadar dan kecerdasan bawah sadar ini sangat besar untuk membantu proses penyembuhan ketika pikiran ketika pikiran sadar menganggap bahwa itu bukan penyakit maka pikiran bawah sadar pun akan ikut oke jadi kita bisa mulai tuh tadi si Marsanda Marsanda itu ceritanya tidak bisa mengambil asuransi karena apa dia bipolar jadi semua asuransi itu menolak dia gitu kan jadi sekelas Marsanda pun dia mengatakan bahwa saya sudah tidak punya uang untuk berobat karena pengobatan cancernya itu dia dua kali kena tumor dan yang terakhir tumor itu ganas kata dokter gitu kan itu dia tidak kemo tidak melakukan pengobatan medis tapi dia melakukan salah satunya adalah dengan afirmasi ini mulai hari ini tumor dan penyakit ini hilang dari tempatnya sambil membayangkan tumor atau penyakit hilang dari ada menjadi tidak ada dan lakukan berulang-ulang 15 hari hilang juga benar-benar yakin kalau tidak yakin atau pikiran sadar mensabotase gagal itu juga ada di dalam buku saya cerita tentang seorang gadis 36 tahun mau di operasi apa namanya payudara mau diangkat payudaranya itu benar-benar hilang dikasih waktu satu bulan untuk menyiapkan mentalnya ketika balik ke Jogja untuk operasi dia dengan kepasrahan tinggi saya serahkan hidup saya saya serahkan tubuh saya pada Tuhan cancernya benar-benar hilang dokternya giliran bingung kenapa kok bisa hilang disitulah sebenarnya self-healing ini luar biasa proses kerja sel ketika sel dia tahu bahwa ada yang tidak normal dia tahu bagaimana dengan catatan kita tidak ada emosi nah otomatis emosi-emosi ini yang dibereskan nah sel-sel cerdas dalam tubuh akan bekerja untuk menidakkan sel yang tidak sehat ini dengan cara mereka sendiri sahabat itu kerennya tubuh hipertensi diabetes kita minta saja tubuh untuk menedalkan tarah tersebut maka tubuh akan melakukan tugasnya apakah meneraksan penuluh darah mengeluarkan gula yang berlebih memperbaiki fungsi ginjal tergantung masalahnya proses kerja sel ada komunikasi dengan seningnya terjadi antara pikiran sadar dan pikiran bolasadar ini oke seperti itu nah kecerdasan pikiran sadar bersinergi dengan pikiran bolasadar di tubuh untuk menyembuhkan sebagaimana yang diinginkan keselarasan niat dan harapan di energi yang cukup kuat untuk menyembuhkan setiap healing ini adalah kuantum healing dimana kuantum adalah ruang kosong di setiap atom dan ruang kosong itu adalah kecerdasan semesta tanpa batas jadi kalau mau dibelah sahabat sel kita sampai ke dalam sekali sampai yang sekarang namanya kuat itu sebenarnya di dalam kuat itu hanyalah ada ruang kosong tapi bukan ruang kosong yang benar-benar kosong tapi disitu DNA kita disitu program-program kita hadir dan di siapa di dalam ruang kosong itu kalau bukan Allah itu sendiri wah keren banget nih kalau kita sampai pada kesadaran Tuhan gitu bahwa kita bisa sembuh dengan cara yang sederhana sarapnya apa? satu belajar mencintai diri kita jadi kalau Anda sakit hari ini jangan marahim tubuh ini justru cintai justru minta maaf tau kan konsep popono-pono I love you thank you please forgive me I'm sorry kita minta maaf sama tubuh karena apa? kita loh yang sedang membebani dia selama ini pernah nggak Anda tubuh ini Anda sayangi Anda terima kasihi setiap selnya setiap jengkalnya bayangin Anda punya mobil tiap 6 bulan tiap 2 bulan mungkin Anda tune up Anda pergi ke apa bengkel untuk ngeliat apa yang nggak enak di dalam mobil ini kok nggak enak ya setirannya kok nggak enak ya ngegasnya Anda pergi ke bengkel tapi pernah nggak Anda ke tubuh Anda dan ngebengkelin tubuh Anda merasakan kenapa ya dia sakit sebenarnya dia sedang ingin bicara sahabat tapi pernah nggak Anda memahami kenapa dia sakit hari ini kenapa dia dia tuh sedang berbicara melalui sakit itu sebenarnya tubuh kita cuman sayangnya kita yang tidak ngerti kesehatan kita bungkan dia dengan obat sakit kepala sebenarnya cara tubuh mbak bilang hello kepala kuni dua penat kamu tuh terlalu banyak mikir kamu tuh stress stress terus kita bungkam dengan obat sakit kepala perut kita sakit mah kita gert dan sebagainya hello dia ingin bicara kenapa sih kamu cemas terus kenapa sih kamu nggak tenang kenapa sih kamu overthinking kita bungkam dia dengan obat seperti itu yang seringkali kita lakukan sahabat nah jadi syarat kita belajar mencintai diri kita sendiri dulu penuhi kebutuhan tubuh kalau mencintai tubuh beri tubuh makanan-makanan yang sehat yang menutrisi bukan makanan-makanan jangkut dikit-dikit KFC dikit-dikit MACD dikit-dikit apalah minuman kaleng kemasan itu sudah tidak sehat dan tidak ada nutrisinya kalau capek istirahatlah udah ngantuk tetap aja mau kerja tetap aja main game ya seperti itu mandikan kalau kotor kasih minum yang cukup beri gerak bagi tubuh penuhi kemudian penuhi kebutuhan pikiran jiwa ruh kalau mencintai kalau mencintai pikiran jiwa tuh ruh beri makan kalau tadi tubuh fisik butuh makanan-makanan yang bernutrisi yang sehat yang segar nah pikiran jiwa kita juga butuh itu gitu loh pengetahuan yang sehat nutrisi beri istirahat pikiran dari kemelut hidup atau masalah mandikan pikiran dari kekotoran batin yang penuh dengan sampah-sampah emosi memberi gerak bagi pikiran sehingga pikiran terus aktif secara positif dan berbahagia memberi ruh dan jiwa dengan perasaan bahagia dan suka cita pertanyaan saya pernah gak ini kita lakukan sahabat paling sibuk di nomor satu sibuk beli obat sibuk beli nutrisi kalau sakit ke dokter malah nambahin macam-macam bahan kimia ke dalam tubuh kasihan tubuh kalau bisa nyerit-nyerit itulah makanya kemudian inilah kami saya sama Pak Jarot ini adalah berangkat dari keprihatinan kita buat nih camp ini gitu cuman cuman ya tadi ngapain sibuk ikut camp ngapain ini gitu kan kenapa gak ngerti bahwa hello tubuh kita juga butuh loh nutrisi selama ini engkau hanya mikirin tubuh saja padahal tubuh itu hanyalah seperti wadah ini dia sakit dia kotor hari ini itu adalah karena kita-kita juga ini perlu dibersihkan perlulah kita retret anggaplah camp kesembuhan nolistik itu adalah retret anda sarana anda untuk hening sarana anda untuk balik ke dalam diri mengakses kembali Allah di dalam diri mengakses lagi bahagia anda kalau anda nanti bisa disetelkan bagaimana orang-orang di camp itu mandi di sungai itu udah segitu sederhananya kita bahagia semua gitu loh dimana orang kota bisa mandi di sungai yang bersih disitu ada apa juga mengandung belerang salah satu peserta itu apa namanya dari Kalimantan dia keringat buntet gitu gak bisa sembuh-sembuh dah bolak-balik ke dokter kulit eh mandi disitu sekali bu melotok ya dia bu katanya gitu seneng banget gitu karena dia memang mengandung belerang gimana lagi kita cari alam seperti itu gitu yang kita bisa setiap saat kita bisa masuk ke situ gitu sahabat oke ketika sudah selaras antara tubuh pikiran dan jiwa muncul syarat yang ketiga yaitu apa yang kita ucapkan pikiran dan perasaan dan yang dilakukan itu harus selaras kalau tidak selaras tubuh bingung mana yang mau didengar taruhlah kita mau minum obat tapi gak yakin bener gak sih obat ini nyembuhin yaudah sulit sembuh sebaliknya ini obat mah cuman placebo cuman vitamin doang tapi kita yakin bisa menyembuhkan sembuh sembuh kita yakin air nih saya sering tanya pak bu ini hanya sekedar air tapi dengan keyakinan anda anda berdoa atau didoakan ustad atau didoakan pendeta atau didoakan bante gitu kan dengan sepenuh hati gitu kan terus anda yakin air ini bisa menyembuhkan bisa bisa sahabat tipe ini zatnya hanyalah air jadi keyakinan bukan airnya berarti yang menyembuhkan tapi keyakinan anda oke pikiran mau sehat tapi emosi diucapkan mau mati saja perasaannya putus asa aduh aku udah capek sakit udah selesai pikiran mau sehat tapi emosi gak ikutin ya berarti gak bakar semua juga gitu kan yang keempat adalah syarat set pihak saya pilih gaklah perlu jujuran selaras antara pikiran ucapan dan tindakan akan menjadi data yang ditangkap oleh sel-sel di dalam tubuh kecerdasan bawah sadar bahasa spiritualnya ucapan, pikiran, tindakan kita harus suci kalau sudah suci akan mudah terwujud oke itu ada di Yohanes 15 saya tuju jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu mintalah apa saja yang kamu kendaki dan kamu akan menerimanya kenapa karena sudah selaras gitu loh antara pikiran sadar pikiran bawah sadar dan pikiran atas sadar itu sudah selaras semua sahabat itu jadi ayat Yohanes ini benar-benar terjadi gitu loh seringkali kan kita ya mohon maaf ya mau itu Kristen mau itu Isla mau itu Buddha mau itu Hindu kadang-kadang baca ayat kitab suci cuma baca saja gitu loh hanya di pikiran sadar tapi tidak diyakini dengan sepenuh keyakinan gitu loh ini ayat jelas banget loh jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu mintalah apa saja yang kamu kendaki dan kamu akan menerimanya kalau di Islam ada di dalam saya lupa ayatnya tapi intinya adalah mintalah kepada aku dan aku akan kabulkan bayangin Allah sendiri ngomong mintalah kepada aku maka aku akan kabulkan tapi kenapa nah orangnya ada dimana emangnya orang gak tau kita sakit orangnya hadir di dalam diri kita dia tau sahabat tapi dia izinkan penyakit itu hadir di dalam tubuh kita untuk apa ngingetin kita bahwa kita ini perlu pulang kembali ke dia baik pulang di hari ini saat kita masih hidup maupun pulang nanti pada saat di akhir hidup kita itu yang terpenting makanya saya sama suami itu selalu ngingetin motto kami adalah I wanna go home with perfect smile saya ingin pulang dengan senyum dengan senyum yang terbaik tadi Pak Arjarot bilang yaudah mau meninggal ya meninggal udah habis kontraknya di bumi bukan karena meninggal karena sakit gak enak tapi meninggal dalam senyum terima kasih Tuhan aku diizinkan hidup sampai umur sekian aku bahagia dan saatnya sekarang aku siap untuk pulang kayak gitu dong jadi tidak tidak berontak di akhir kematian gitu diranjang kematian kita kan banyak ya orang-orang seperti itu itu yang kita tuju juga dengan mengikuti camp itu gitu loh bahwa kita tidak menyanyikan ke semua niput camp nanti sembuh-semua gitu enggak juga gitu loh beberapa sudah Pak Arukami beberapa yang sudah ikut camp juga meninggal gitu kan ya siapa juga di dunia ini gak meninggal ya tapi kami pastikan mereka meninggal dalam damai dan tenang dan itu saya berikan ketika saya hadir ketika saya datang pada saat kremasi atau pada saat apa diarah ketika meninggal itu semua mengatakan dan memeluk saya terima kasih Bapak ini Ibu ini saya sudah sampai di campnya Musinta Pak Jarot Bapak saya meninggal dengan tenang dengan senyum suami saya meninggal dengan aduh cakep banget istri saya meninggal dengan damai seperti itu itu kan apa sudah sampai gitu loh pada kesadaran bahwa hello aku hidup dan ikhlas untuk pulang eh bagaimana kalau belum salah upayakan pikiran sadar kita untuk tidak terlalu mengganggu kalau pikiran sadar belum bisa membantu dengan imajinasi afirmasi lewat pikiran ucapan visual imajinasi setidaknya jangan mengganggu proses self healing dalam diri kita dengan marah sedih nyangkal tidak yakin kecewa duka cita semua emosi emosi itu harus kita bereskan gimana caranya Bu itulah Anda perlu hadir gitu kan yuk saya bantu mana bisa mulai dari apa namanya konsultasi kemudian apa namanya kalau yang jauh-jauh ada kelas coaching online kau bisa sempatkan untuk ikut camp karena camp ini adalah paket lengkap gitu loh sahabat besok salah satu peserta camp itu ada datang dari Malaysia sekeluarga bayangin karena apa dia sudah capek anaknya sudah kena kanker kolon dan dokter disana sudah angkat tangan sudah tidak bisa ini lagi tidak bisa dikemo lagi karena tubuhnya sudah sangat lemah gitu dan kemo sekian puluh kali radiasi sekian puluh kali yang ada adalah kankernya tidak bergeming gimana coba sudah terlanjur rusak tubuh ini sama kemo saya hanya ke bagian ujung-ujungnya aja kayak gitu kan udah biasanya orang yang datang ke camp sudah terminate jadi saya bilang perjuangannya jadi lebih panjang kalau Anda mau datang ke camp sadar duluan sebelum Anda sakit maka Anda tidak perlu mengalami sakit-sakit yang parah seperti itu sahabat kenapa sakit sedikit aja Anda sudah aware gitu sudah sensitif oke saya sakit saya harus bagaimana dan itu bukan sesuatu yang musahil saya dulu kenapa saya bisa begini karena apa saya pun juga pasien saya pernah numpuh di usia 25 tahun gak bisa bangun karena tulang belakang saya bengkok dan penyepitan sarap di rumah 45 itu di usia saya 25 tahun sedang-sedang segernya yang ada adalah saya bisa sembuh tulang saya yang bengkok bisa lurus kembali itu tidak dengan obat tidak dengan operasi benar-benar dengan diri saya dengan kecerdasan semesta di dalam tubuh saya dengan Allah itu sendiri kemudian diulang berapa tahun kemudian saya jatuh nih karena mau nangkep anak yang mau jatuh bayi yang mau jatuh gitu kemudian saya tangkep geblak kebelakang jatuh dalam posisi apa terduduk punggung duluan kayak gitu itu saya benar-benar kesakitan sampai diangkat sama suami ke kamar kemudian sampai besoknya tidak hilang sakitnya kemudian saya pergi ke rumah sakit saya dironser dokter menatakan tulangnya ini retak harus bed rest total dua minggu katanya gitu dengan resep banyak gitu saya pulang saya pulang saya tidak tebus resep itu saya meditasi saya sembuhkan diri saya dengan ilmu yang dititipkan pada saya kemudian secara nutrisi saya makan apa saya makan ceker saya makan apa namanya kelor karena kelor itu adalah ekstra kelor itu karena kelor itu adalah sumber kalsium yang tinggi juga kemudian susu kedelai hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar kita herbal semuanya saya juga punya obat-obatan herbal yang untuk perbaikan tulang tiga hari kemudian saya sudah bangun dan bisa aktivitas sembar yang kata dokter dua minggu harus bed rest kalau belum dua minggu belum selesai kita akan give itu apa namanya tubuhnya oke dok thank you saya cukup tahu diagnosa itu hasil apa namanya hasil ronsen memang kelihatan disitu ada praktur itu tahun ya lima tahun yang lalu usia saya sudah 40 tahun itu anak saya baru saya punya anak eh enggak sih umur 42 saya ngelahirin berarti 43 tahun 43 tahun berarti dua tahun yang lalu saya jatuh lagi seperti itu tulang saya katanya fraktur ada apa apa namanya retak kayak gitu dan memang kelihatan di hasil ronsennya itu saya sembuhkan dalam tiga hari sangat baik jadi kayak seperti itu karena saya percaya karena saya percaya banget gitu loh buat tubuh saya sangat cerdas saya hanya perlu memberikan dia obat-obatan yang sifatnya herbal saya perlu memberikan dia waktu gitu kan maka dia akan bekerja dengan sempurna untuk menyembuhkan dan membereskan dirinya sendiri sahabat mungkin seperti itu dari saya mungkin ini banyak banget ini nanti kalau mau lebih dalam kita bisa dalamin silahkan sahabat bisa ikut anggaplah ini retret untuk memberi rehat bagi diri Anda bagi jiwa Anda bagi spiritual Anda untuk bisa ikut kelas apa namanya camp kesehatan holistik di rumah semesta di Ciarter Lembang gitu sahabat oke terima kasih saya serahkan kembali sama Pak Jaro kita bisa tanya jawab oke ya terima kasih Bu Sinta dan ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang sudah sempat dijawab ya dengan ditulis di chat tapi yang belum aja yang saya bacakan misalnya pertanyaan itu tadi ada terutama lebih banyak ke pesan cinta nih Bu Bu Sinta pesan cinta untuk Asma lalu untuk ini yang untuk stroke sudah dijawab sama Bu Ati ya kalau Asma apa pesan beli buku ini aja Pak ada semua disini disini semua ada sahabat ini kamu pesan cinta ini ada semua disini silahkan bisa menghubungi Bu Ati iya betul nah oh iya pengumuman sebelum ini sebelum terlewat ya kita campnya itu ada camp akhir April ini jadi tanggal 26 27 28 April ini camp singkat ya nah ini dia ya jadi ada camp singkat tanggal 26 27 28 28 sampai tahun berapa nih 26 28 April ya jadi Jumat Sabtu Minggu nanti saya akan ada disana Jumat Sabtu Sabtu malam tapi Bu Sinta full 3 hari biasanya kita memang ada versi yang 7 hari tapi kali ini hanya yang 3 hari saja ya karena nanti akan disambung dengan pelajaran selanjutnya itu secara online jadi paling gak dapet suasana dapet greget dapet komitmen dapet counseling pribadinya ya selebihnya nanti pelajarannya sih bisa disambung secara online banyak juga pelajaran itu juga sudah ada di Youtube ada di PHS cuma kadang kalau gak ikut camp itu kayak gak engeh gitu ya bahwa oh ini yang harus dilakukan gitu ya jadi dengan ikut camp ya tentu lebih ya ketemu 3 hari ya gimana kayak orang kadang misalnya kalau Kristen ya sudah ke gereja tiap minggu gitu tapi begitu tiga hari kan beda gitu ya itulah kudanya camp ada camp versi tiga hari ada versi camp tujuh hari ya terus kalau soal buku udah di post di chat ya dapetnya dari mana ya mungkin pertanyaan ya bukan pertanyaan ya malah saya tertarik untuk membaca cerita kesaksian ini ya yang di yang di chat ada Pak Johannes ya tadi dia Pak Johannes Dedeo ya cerita kalau dia waktu di Penang juga pas kena kanker tapi dia sendiri tergerak oleh belas kasihan dan malah mendoakan pasien-pasien yang lain gitu ya itu kena kanker kandung kemih Februari 23 dan kemudian pada kontrol bulan kedua aja ya dinyatakan bersih itulah yang saya sebut dengan energi kasih kalau kita bicara energi kesembuhan yang Profesor David Hofkin itu kan kesembuhan tertinggi itu ya ada level pada peace joy love kasih itu salah satunya atau mungkin saya 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 tunjukkan sebentar aja ya untuk ini menurut saya bukan pertanyaan tapi komentar yang kalau dibahas menjadi memperdala materi jadi berbicara energi kesembuhan yang diajarkan Profesor David Hofkin dimana energi tertinggi itu ada pada tiga hal yaitu peace damai sejahtera joy sukacita atau gembira love nah tiga ini disebut areal paradigma spiritual yang terjadi ketika orang mengalami yang namanya alignment atau kesadaran murni dengan dengan gambar yang berbeda tapi esensinya sama John Kabat-Zinn itu mengatakan dari bawah ke atas ini seperti sebuah perjalanan spiritual dan di atas itulah ada energi kesembuhan yang tinggi sekali maka kesaksian dari Pak Johannes ketika kanker di Penang doain orang lain sembuh mungkin saya juga mengingatkan pada teman-teman kalau ikut modul 15 jadi saya dan Bu Sinta ini ada serial serial mengenai kalau yang saya sebut itu sebenarnya serialnya Sekolah Kehidupan itu ada 15-16 sesi ada kali ya saya cuma 4 sesi malah yang ke-9 di Bu Sinta ada Power of Now ada Pesan Juni dari Tuhan kalau di Youtube saya masukkan dalam serial modul 15 saya mau cerita yang dari saya saja yaitu ada kisah yang memang sering saya sebut itu kisahnya Nabi Ayub itu gimana waktu dia sembuh itu di kitab Ayub 42 itu kan Ayub itu kan sakitnya luar biasa sudah seluruh tubuhnya sakitnya parahnya luar biasa tapi Ayub dikatakan lalu Ayub berdoa untuk sahabat-sahabatnya lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah dia berdoa untuk sahabatnya jadi Ayub itu sembuh setelah dia berdoa untuk sahabat-sahabatnya sahabatnya itu namanya Elipas Bildab so far tiga-tiga malah gak sakit yang sakit lagi sebenarnya yang sakit itu Ayub tapi malah Ayub yang mendoakan orang lain mendoakan supaya mereka diberkati Tuhan gak kena kutuk gak kena hukuman Ayub ini kayak diuji oleh Tuhan dalam keadaan yang penuh penderitaan sakit rumahnya kebakar anaknya mati ketika dia melangkah mendoakan yang lain dan justru saat itulah dia mengalami kesembuhan jadi ini memang sebenarnya ilmu dari David Hofkin itu juga benar banget Alkitab juga mengajarkan begitu Al-Quran juga ya emang ada energi kesembuhan yang luar biasa di dalam cinta kasih karena emang kasih energinya tertinggi oke itu yang saya bisa tambahkan dalam komentar ini ada masih pertanyaan lagi soal Parkinson Bu Bu Sinta kalau Parkinson sebaiknya statnya kalau kalau jalan sekilo kakinya berat suaranya mengecil oke orang Parkinson Bu Sinta bisa komentarin ya jadi ya kita mulai dari bersacita gitu Bu jadi segala proses perjalanan ini kita mulai kita konsultasi dulu gitu kan saya dalami supaya apa tau kaitan dari sakit ibu dengan emosi-emosi ibu nah untuk untuk solusinya bagaimana ya lebih baik ikut camp ini gitu kan jadi tau secara lengkap kayak gitu loh Bu 3,5 juta kalau dipakai beli nutrisi gitu kan habis nih 1 bulan 2 bulan ya kan tapi ketika kita betul-betul apa namanya menguasai ilmu kesehatan holistik ini maka kalaupun beli nutrisi itu benar-benar bisa seperti kata Pak Jarob akan lebih cepat kayak bukan lagi pakai jalan tol Pak saat terbang kayak gitu loh ibaratnya lebih cepat lebih cepat sampai tujuan jadi lebih efektif obat itu sebaliknya kalau kita tidak memahami kesehatan holistik hanya sibuk berputar di tubuh maka yang ada adalah mau minum obat apapun mau treatment apapun mau nutrisi sehebat apapun tapi masih ada kepahitan masih ada luka batin masih belum kenal Allah di dalam diri yang ada adalah ya energinya kecil gitu loh seperti itu apapun masalahnya tadi ada yang tanya tentang ginjal sudah gagal ginjal sudah cuci darah itu saya punya pengalaman pasien gagal ginjal tinggal 2% dokter sudah bilang satu-satunya cara adalah dia harus transplantasi dia orang miskin dimana mau cari donor-donor ginjal kalau pun ada pasti mahal banget dia tidak punya uang dia sudah pakai BPJS cuci darah seminggu 3 kali itu luar biasanya saya ajarin meditasi kemudian saya bantu untuk ngelepasin emosi-emosi yang dulu masih ada berasal dari kepahitan di pasar lalu itu ginjalnya dalam 6 bulan itu tumbuh jadi 20% sahabat dan dokter yang bingung akhirnya terakhir tinggal satu minggu sekali cuci darah dokter bingung gimana ginjal bisa tumbuh seperti itu saya pernah punya pasien di Jogja seperti durian ginjalnya tumbuh ada lagi pasien yang dia tulang panggulnya hancur osteoporosis tidak bisa dioperasi tidak bisa ngapa-ngapain sudah 2 tahun terbaring hanya bisa suntik morfin tiap 2 jam tiap 3 jam 4 jam efeknya hilang dia kesakitan lagi seperti itu hidupnya seperti mayat hidup sudah 2 tahun terbaring itu ikut kelas saya kami waktu itu ada kelas training offline di Jogja itu 2 hari 1 hari 2 hari dipadatkan jadi 1 hari itu 8 bulan kemudian itu saya dikirimin foto dia sudah berdiri dengan gagahnya dengan cantiknya gitu sudah bisa ini sudah bisa tulang-tulangnya itu sudah tumbuh lagi dan dia bisa berjalan kembali sudah 2 tahun terbaring sakit dokter sudah tidak bisa sudah angkat tangan karena katanya sudah 64 tahun tidak bisa dioperasi tidak bisa digips gitu kan karena apa di daerah ya disitu ada anus disitu ada buat pipis juga kan jadi tidak bisa digips sepenuhnya kayak gitu yang ada adalah dia hanya kesakitan kesakitan itu tulangnya tumbuh lagi sahabat itu loh kerennya potensi tubuh kita kayak gitu loh jadi faktor notisi obat itu membantu banget jadi menjadi memultiply tapi energinya dari mana energi awalnya adalah dari dalam diri kita sendiri gitu loh memanfaatkan kecerdasan semesta yang sepenuhnya hadir di dalam diri kita sahabat itu apapun masalahnya itu sebenarnya semua kalau kita paham secara holistik ini itu sebenarnya mudah untuk pengobatan jadi Anda tidak perlu menderita tidak perlu habis uang ratusan juta mm untuk berobat sahabat itu gitu loh sayang iya tadi ada pertanyaan juga gimana dengan kalau yang tidak mampu teman-teman kalau teman-teman belajar di kelompok lain olah nafas itu satu modul itu 500 ribu sampai 1 juta dikatakan saya saya dan istri ikut belajar olah nafas ngambil anti-inflammasi atau kutation 21 hari itu 1 juta kalau bagi yang tidak mampu bisa ikut PHS di saya itu gratis asal memang mau belajar akhirnya orang yang belajar sana-sini sana-sini itu ternyata esensinya sama yang Pak Jurat ajarkan sama kita juga belajarnya dari Jonggabat dari sini dari situ dari Vivo dari lain-lain dikemas sudah dirapikan menjadi 17 modul itu kan saya berikan gratis nah masalah misalnya suplemen mahal suplemen itu namanya suplemen itu artinya tambahan termasuk di sini ada yang tanya soal liver adik saya itu adik kandung saya itu livernya sudah parah tiap bulan itu sudah 15 juta tapi kan suaminya pejabat ya enggak masalah tapi sampai suaminya pensiun nah dia tanya sama saya mas aku bisa sembuh enggak bukan bisa mau apa tidak saya tanya dia ikut olah nafas 6 bulan itu livernya sudah bagus SGBT sudah tidak ke dokter lagi kalau saya cerita adik saya liver sembuh baik di WA Group atau di Zoom langsung jawab itu olah nafas yang mana kalau titik pus itu olah nafas cuma satu macam Anda tidak butuh banyak teknik senci itu cuma satu macam untuk semua penyakit jadi kalau di saya itu masih mending ada 17 macam kalau di OMG ada ratusan macam kita tidak butuh banyak teknik satu dua teknik dilakukan dengan tekun sembuh kalau ditanya sembuh yang olah nafas yang mana mungkin saya ditanya juga bingung karena dia ikuti dari modul 1 lalu ikut 2 lalu ikut MBSR dia ikut olah nafas pelan-pelan dia ikut body scan itu diikutin itu kan bulan selesai semua modul tau-tau sudah sembuh jadi kalau ditanya itu bingung yang untuk lever modul yang mana untuk kista modul yang mana untuk ginjal yang cuci darah dari seminggu tiga kali sekarang sudah tinggal sebulan sekali yang Pak Juro ceritain itu olah nafas yang mana semua itu satu kesatuan tapi yang paling kuat sebenarnya olah hati olah pikir jadi kalau yang tidak punya biaya sebenarnya tidak perlu kesehatan itu kan dari Tuhan kesehatan itu kan haknya semua orang kaya miskin semuanya bisa sembuh tinggal memang kalau punya berkat tentu kan makin banyak senjata yang digunakan tapi sekali lagi kalau bicara level kesembuhan yang diajarakan Detrice Klinghart itu kan yang namanya suplemen itu kan di paling bawah lagi jadi levelnya itu oke sebentar saya tayangkan teman-teman yang saya mau kasih harapan buat teman-teman yang mungkin saudaranya nggak punya uang untuk beli suplemen yang mahal-mahal coba bicara suplemen itu ada di tubuh fisik ya ini Bu Sinta juga mengajarkan hal ini tubuh fisik itu termasuk suplemen ditulis nih suplemen itu paling bawah paling bawah bukan berarti ini apa arealnya paling besar paling bawah itu energi kesembuhannya paling bawah ya jadi namanya suplemen itu ya cuma ya namanya tambahan ya memang kalau pakai ya lebih cepat tapi nggak pakai pun ya bisa sembuh juga kalau saya cerita yang di kelas QRMA kan saya punya masalah jantung dan pembuluh darah itu cuma cuma pelak kolesterol aja yang saya buuh suplemen yang soal bilik jantung kok arteri dan koroner tidak lentur pembuluh darah tidak lentur injeksi jantung kurang semuanya itu sudah beres 7 bulan lalu sebelum saya kenal namanya suplemen jadi sebenarnya olah nafas itu keren banget gitu ya asal teman-teman ya mau praktek aja jadi yang yang nggak mampu aja aja ke PHS kan PHS gratis ya ada kok yang olah nafas berbayar juga ada gitu ya tapi asal kalau namanya gratis itu ya memang WA grupnya satu arah gitu ya kalau berbayar ya ada untungnya ya nanya ya dijawab ya WA grupnya dua arah ada pembina ya Anda mendapat apa yang Anda bayarkan saya memang tidak buka kelas berbayar karena nggak punya waktu buat menjawabin tapi asal mau ada link Youtubenya didengerin gitu ya dipraktekin hampir dua hari sekali kan dipost pelajaran kadang tiga hari sekali bahkan dulu kalau lagi rajin ngepost tiap hari kebanyakan lama-lama malah kebanyakan nggak dipelajari ya sekarang agak dipelan-pelanin ngepostnya gitu ya ya itu aja diikutin juga akan sembuh asal disimak pelajarannya jadi jangan kecil hati soal tidak punya biaya sembuh itu nggak pakai biaya kok sebenarnya biaya itu tambahan kan lewat olah nafas aja nafas itu kan dari Tuhan jadi tentu ditambah suplemen lebih cepat tapi juga suplemen kan nggak menjamin bukan jaminan kalau memang waktunya dipanggil Tuhan tapi dengan olah nafas olah hati olah pikir secara ilmu kesemuan holistik baik itu David Hofkin Detrix Klinghart itu jauh 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 lebih makanya Bu Cinta menekankan jangan pusing soal diet soal makanan nggak boleh ini nggak boleh itu nggak boleh makan itu cuma 10% diuplek-uplek soal tubuh fisik gimana dengan tubuh emosinya gimana dengan mentalnya gimana dengan masalah hatinya pikirnya jadi itu jauh lebih penting itu yang ingin kita ajarkan paling nggak untuk di malam hari ini yang angkat tangan Bu Evi kita kasih kesempatan saya perlu apa namanya unmute ya besok supaya bisa insya Allah nanti kalau sudah benar-benar jadi semua nih ya vila ini kan masih ada gedung ini gedung itu ada beberapa area gitu kan seperti itu yang nggak gede-gede banget sih tapi ini lagi ada pembangunan untuk apa yang untuk rumah nanti saya terus terang akan ada di situ Pak Jarod saya akan pindah di situ benar-benar nemenin sahabat-sahabat semua yang mungkin nggak cukup nih camp 3 hari yang 7 hari boleh rawat inap di sana gitu dengan harga yang kami akan payahkan semurah mungkin yang bisa dijangkau oleh semua orang dan kami juga nanti ada mungkin setiap bulan kita akan buka Pak Jarod 1 hari kelas gratis gitu yang mau datang ke sana kita healing bareng-bareng gitu disitu gitu doakan saya Pak Jarod ringan hati ringan kaki ringan dompet gitu kan untuk bisa ngebiayain ini semua kayak gitu kan seperti itu gitu loh sahabat semua insya Allah ada nanti buat yang kelas-kelas yang gratis nanti tiap bulan mungkin kita akan adakan 1 hari misalkan disitu gitu silahkan Bu siapa tadi Bu Evi ya ada Pak Rizky juga yang Bu Evi silahkan udah bisa udah bisa unmute ya silahkan Pak Rizky silahkan mau bicara Pak Rizky halo selamat malam Ibu Rizka Ibu saya kan seperti yang Ibu sudah waktu saya konsul dengan Ibu saya banyak sekali ubah pola pikir saya perasaan saya cuman saya berpikir kembali apa perlu saya datangi orang-orang yang sudah nyakitin saya salah satunya itu yang saya ceritakan itu selingkuhan kekasih saya itu saya minta maaf ke dia atau orang-orang yang saya kepahitan dengan dia saya minta sama dia apa itu wajib untuk meningkatkan energi positif dalam diri saya gitu Ibu kalau memungkinkan datang peluk dia salami dia peluk dia sampai benar-benar bahwa Anda melihat dia tersenyum kalau memungkinkan kalau tidak pun Anda bisa tetap duduk di tempat Anda sendiri saat ini di ruangan Anda Anda hadirkan dia Anda minta maaf dengan sepenuh hati Anda gitu kan minta kerelaan dia untuk memaafkan dan Anda pun memaafkan dia maka itu pun juga sudah sampai energinya Mas Reski sekalipun tidak ketemu Bu jadi dalam pikiran bawah sadar gitu yes duduk diam hening sambungkan diri Anda kan kemarin kita sudah bicara tentang spiritual Tuhannya ada di mana apa Tuhannya ada di mana dalam diri dalam diri kita ada Allah dan di dalam diri dia orang yang menyakiti kita juga ada Allah yang sama kan sudah sambungkan aja disitu duduk hening kemudian bayangkan dia hadir di depan kita kita berpelukan kita minta maaf kita sampai dia tersenyum sampai benar-benar dia tersenyum itu disana juga juga akan tersenyum gitu loh kan tanpa sadar itu udah terkoneksi gitu ini juga buat sahabat-sahabat lain yang misalkan punya masalah dengan anaknya misalkan anaknya sulit diajak bicara anaknya terpisah ada beberapa pasien itu anaknya ada di Jepang ada di Amerika udah gak mau kontak bahkan di blokir nomornya kayak gitu nomor ibunya di blokir gitu kan itu saya bilang jangan jangan berusaha menghubungi dengan nomor lain nomor lain dia malah kesel tapi duduklah di ini anda bisa di unmute dulu mas Resli pesinta di unmute saya mute semuanya ikut oke duduklah di di kamar anda heninglah kemudian sambungkanlah jiwa anda dengan jiwa putra-putri yang dimana seperti itu atau pasangan anda yang lagi bermasalah itu sambungkan di situ pakai saluran Tuhan sahabat bukan saluran pikiran kita tapi saluran Tuhan saluran hening gitu disitu kemudian disitu akan terjadi koneksi dan itu sudah banyak cerita tiba-tiba besoknya anaknya telpon yang udah 4 tahun gak bisa kontak gitu anaknya tiba-tiba telpon mah aku kangen aku pulang seperti itu sahabat itu udah banyak cerita itu di kelas coaching online kayak gitu sahabat-sahabat yang memperhatikan ilmu yang saya berikan kayak gitu itu Resli ya kalau bisa ketemu bagus tapi kalau gak bisa ketemu ada jarak itu selingkuhannya dimana gitu dimana kan repot juga gitu kan nyari gitu kan tapi duduklah di dalam hening anda di kamar anda gitu ya mungkin satu lagi bu Dita yang angkat tangan silahkan silahkan bu Dita bisa ini bisa nge-angkat nge-angkat bu Dita oke enggak ada pesan penutup pesan penutup dari Bu Sinta oke itu ya sahabat bahwa jangan mencari di luar semua masalah itu adalah dari diri anda sendiri dari diri anda terutama dari emosi-emosi anda dan dari sebenarnya adalah Tuhan sedang mengirimkan pesan cinta itu sebenarnya Tuhan justru sangat sayang pada anda dia ingin anda pulang kepada dia kembali itu jadi kita tidak usah mencari jawaban itu keluar tapi carilah jawaban-jawaban itu di dalam diri kita bersama Tuhan bersama diri kita sendiri bersama alam semesta tanpa batas tadi dan kita mengaktifkan kekuatan potensi self-healing di dalam diri kita hari ini itu sahabat saya tunggu siapa yang mau ikut camp bersama kami Pak Jarod saya dan Pak Jarod silahkan bisa daftar di Bu Ati di chat kolom chat ada 0851 0543 0330 silahkan penutup dari saya ada yang bilang aduh campnya jauh nih di Bandung kapan di Solo kapan di Jogja kapan di mana lagi gitu ya itu tiga tahun lalu itu ada sekeluarga juga yang datang dari Malaysia dan rupanya mereka pulang ke negaranya ke Malaysia ya cerita-cerita gimana-gimana camp di sini maka sekarang ada lagi nih satu keluarga lagi dari Malaysia dari Malaysia aja dateng temen ya apalagi kalau coba dari Solo dari Jogja itu dekat banget gitu dibanding dari yang dari Malaysia dari Vietnam juga dateng ya nah yang dari Malaysia itu saya mau ceritain yang kemarin yang dua tahun lalu dateng yaitu satu keluarga itu sampai bilang begini sama saya Pak Jarod saya ini sudah umur ada ya seumur saya berarti 60 tahunan dan suami istri itu sangat-sangat-sangat aktif dalam sebuah lembaga agama yang besar di Malaysia tapi waktu dia camp itu dia berkata begini kok saya kalau bicara tahu tentang Tuhan udah hafal tuh tapi mengalami Tuhan saya di tempat ini saya merasa mengalami Tuhan dan dari situlah dia mengalami merasakan kesembuhan jadi sebenarnya yang kita mau hadirkan bersama dengan teman itu kan ada juga yang berkata begini mengenai olah nafas atau meditasi ya wah ini meditasi ini sesat nih yang saya mau katakan adalah bahwa teman-teman akan lebih dekat dengan Tuhan karena yang kita ajarkan itu adalah bahwa Allah itu adalah kasih barang siapa ada di dalam kasih maka Allah di dalam dia dan dia di dalam Allah kalau kita di dalam Allah dan Allah di dalam kita penyakit apa yang Tuhan tuh gak bisa sembuhkan gitu loh jadi yang kita bawa itu kesembuhan dari Tuhan jadi teman-teman saya yakin teman-teman akan merasakan sendiri mengalami sendiri bahkan mungkin selama ini juga modul dari saya kan semuanya ada di Youtube gitu ya cari mana sesatnya kadang-kadang ada juga orang komentar gitu ya tapi saya tahu siapa diri saya saya tahu Tuhan Tuhan tahu saya dan saya harap juga teman-teman tahu dirinya bahkan memang inti dari kesembuhan itu adalah satu mengenal diri sendiri kedua mengenal Tuhan ketika orang mengenal diri sendiri mengenal Tuhan mengenal panggilannya kenapa Tuhan ciptakan menemukan tujuan hidupnya dan tujuan hidupnya selaras dengan tujuan Tuhan selaras antara diri dengan Tuhan dengan lingkungan selaras perkataan dengan pikiran maka sebenarnya sembuh itu kayak dampak sampingan gitu bahkan yang dikejar bukan sembuhnya tapi bagaimana kita bisa istilah Bu Sinta itu power of now itu hidup yang berkesadaran ya sama juga John Kapatjin bilang hidup yang berkesadaran bahwa kita tuh hidup tuh bersama dengan Tuhan maka pada saat itulah nanti tanpa kita stres memikirkan kesembuhan maka tubuh kita tuh membaik 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 saya juga belum sempurna kalau pakai tes QRMA itu masih ada beberapa bagian yang merah yang kuning tapi itu sedikit sekali masuk jantung hijau semuanya masuk liver hijau semuanya masuk pankreas hijau semuanya masuk umpedu hijau semuanya paru-paru aja karena pernah beruntung kita 9 tahun walaupun merah tapi angkanya itu kalau tinggal 4 angka lagi dari 4 ribu angka itu kan gak ada kuninya atau hijau merah udah deket banget ke hijau jadi kita bisa merasakan bahwa tubuh kita tuh membaik seiring dengan perbaikan roh dan jiwa kita karena konsep kesembuhan holistik itu tubuh itu bungkusnya jiwa maka kalau saya akhiri dengan ayat yang saya sering ucapkan gitu ya dengan keyakinan saya itu Yohanes itu berkata begini aku berdoa supaya engkau sehat dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik saja jadi ketika orang itu jiwanya baik maka yang membungkusnya akan ikut baik tentu ada penyakit yang karena bakteri ya patah tulang karena ketabrak gitu ya tapi secara umum bahwa kondisi jiwa ya itu akan sangat mempengaruhi metabolisme tubuh keseimbangan hormonal sistem imun regenerasi sel sehingga kita mencoba ya selain aspek fisik yang juga tidak bisa dihindari dalam arti kita nggak mengapekan kedokteran barat nutrisi karena saya juga jual suplemen gitu ya tapi yang lebih penting justru adalah aspek mental ya oke sekali lagi penutupnya silakan bagi yang mau camp ya akhir April ini kalau misalnya chat yang di apa namanya zoom nggak sempat kecatat ya nanti mau jawab di saya pun nggak apa-apa entah tak kasih nomor teleponnya Bu Ati ya karena yang menangani pendaftaran bukan saya tapi Ibu Ati ya itu Ati mah sana ya 0851 0543 0330 nanti di di WA Group mungkin saya akan post ulang kalau begitu ya itu supaya kita bisa memahami kesembuhan ini secara holistik dengan waktu yang khusus selama 3 hari kita retret kita khususkan untuk belajar kesembuhan secara holistik oke itu dari saya selamat malam sampai jumpa nanti dalam zoom selanjutnya ya saya lagi menjadwal dengan Pak Michael Sungiardi ya untuk menjelaskan QRMA dan meridian-meridian itu bagiannya dia jadi kita akan ada banyak yang kita bisa belajari oke terima kasih selamat malam makasih Bu Sinta makasih teman-teman semuanya kita stop jam 9 tidur jam 10 selamat malam selamat malam